Wah, tembus kak? Ih, sorry, satu DB dapet guys Sepasang kan? Apodang PR? Oh, tiga, gila! Oke, gue ada info nih Buat temen-temen yang hobinya nge-gacha ya Mau beli akun fresh atau akun starter Yang DB-nya banyak Atau diamond-nya banyak ya guys Kayak King of Factor All-Star Di Game of Legends Di Game of Thrones Rerise One Piece Bounty Rush Captain Tsubasa Dream Team Dragon Ball Dokkan Battle Seven Lally Sin Grand Cross Sama Yu-Gi-Oh Dwelling ya guys Kalian bisa beli akun fresh-nya Sama Rintan Akun Harganya murah Contact-nya Rintan Akun Udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys Halo temen-temen Kita pakai GDGM Captain Tsubasa Dream Team Ya, hari ini ada Gacha Halloween ya guys Gacha Halloween-nya Ya, dua Perancis Ya, ada Napoleon Sama ada si Pierre ya guys Kita langsung liat aja lah ya Langsung liat aja Kita langsung liat ke karakternya aja lah ya Biar cepet Ya, untuk liat skill-skillnya Ya, ini dia nih guys Napo dan Pierre Ya, ini MST5 ya Si Klub sih udah bertobat ya Udah gak ada Gacha MST8, MST10 Udah gak ada guys Kalo enggak orang-orang pada kabur Oke, ini Pierre-nya Sama si Napo-nya sih Lumayan bagus sih Ya, kita langsung liat aja ya Napo-nya warna hijau guys Bisa gantiin Napoleon hijau Yang debuff itu ya Oke Kalian liat ya Dribble 83 Pasal 87 ya Ini lumayan bagus ya guys Apalagi shot-nya 10.700 Gila gak tuh Napoleon hijau Yang debuff itu Yang biasa gue pake ya Itu kalo gak salah Cuma 9.000 ya Shot-nya ya Ini di atas Jauh guys ya Lebih gede 1.500-an ya 10.700 Itu udah mantep banget ya Power-nya 7.500 Juga gede ya Si Napo ini ya Napo ini mirip-mirip Kayak Snyder sama Hyuga ya Power-nya pasti gede ya guys Ya dia soalnya kan sangar banget ya Cuma dia gak bisa nge-defense ya Karena cuma taruh dia Di depan doang Di FW Ya tapi dia bagus banget ya Ini dia Rising Sun Ya bagusnya dimana? Di sini guys Kalian tinggal nge-shot-nge-shot doang Pake Napo ini ya Kayak tipenya gue ya Yang mekaniknya gak gitu jago ya Jadi mainnya nge-shot-nge-shot doang Ya ini cocok nih Tenacia spirit pasifnya ya Jadi Start shot dia tambah 12% Kan setiap kali kalau dia gagal nge-gole-in guys Ya kan mantep kan Maksimal 2x fail ya Dan ini bisa berlanjut Ya tenacia spiritnya Over half time ya Jadi babak kedua bisa lanjut lagi guys Sampai dia nge-gole-in Tambah 12% Kali 2 ya berarti ya Tambah 24% ya Mantep kan Liat aja tuh guys Shot-nya jadi berapa tuh ya Mantep banget 11.000 Waduh 13.000 lebih guys Mantep ya Udah gitu power-nya juga Eh power-nya gak ya Cuma shot-nya doang ya guys Ya aku kira Enggak ya Shot-nya doang ya Power-nya enggak Power-nya udah 7.500 Dia ada skill volley Full burst cannon ya Keren ya Udah gitu Ada riser cannon Ya 4.75 juga Kalau kalian colok Skill-nya napoleon Yang dari napoleon hijau Yang debuff ya Yang Tri-color Tri-color combination shot ya Waduh Udah imba banget ya Parah deh Ya keren ya Jadi kalian taruh misaki Sama si pier juga guys Apalagi kalian pake pier-nya Yang kayak punya gue nih Ya ini gue ngasih liat tim gue dulu ya Kalau kalian Timnya kayak gue Dapetin napoleon yang hijau ini Wah imba guys Nih ya gue ngasih liat tim gue dulu guys Tim gue yang Biru Kalau gak salah ya Jepang biru Mana ya Jepang biru gue nih tim Debuff ya Tim debuff guys Ya Jepang biru Buff-nya 35% Tapi debuff-nya mantep guys Debuff-nya banyak banget ya Kalau gak salah berapa nih ya 25% Oh salah ya Debuff-nya lumayan Ya ini ya Diganti sama pier yang Eh pier Diganti sama napoleon yang baru ya Udah gitu kalian colok Napoleon yang baru Tri-color combination shot Gila ya 5-10 momentumnya Tinggal nge-shot nge-shot doang ya Udah gitu Kalau kalian punya pier yang ini Ya pier yang hijau yang ini Ini pier Eh hijau lagi Gue salah ngomong mulu ya tadi ya Pier yang biru ini Ya pier debuff Nih Jadi bisa ngasih tenacity Ke napoleon guys Jadi kalian bisa nge-shot napoleon Bisa berapa kali ya 3 kali atau 4 kali nge-shot guys Mantep banget kan Dengan skill dia yang GG ya Tapi jangan lupa ya Kalau kalian pake skill napo Yang tri-color combination Kalian perlu si misaki juga guys Misaki pier sama napoleon Tapi momentumnya gede banget Buat si napoleon ya Napoleon itu shooter sih Ya GG banget ya Kayak Snyder Kayak Hyuga gitu Jadi udah Tinggal nge-shot nge-shot doang lah ya GG lah ya Aplah lagi ada tenacious spirit Ya mantep jiwa guys Ya Kita langsung bahas lagi ya naponya Ya Ya jadi nge-shot nge-shot doang ya Jadi gitu dia ada block killer Jadi kalian Yang kubilang tadi Tinggal nge-shot nge-shot doang guys Kalau misalnya musuh ya Defendernya nge-block Nge-block Startnya tambah 25% lagi cuy Ya ada block killer Kan mantep jiwa kan Tinggal nge-shot doang Udah gitu Ya Bonnya 4,5 Ya Bonnya 4,5 tuh gede banget Apalagi ini cuma perlu 4 orang Non Japan doang guys Gampang banget ya Kalian pake tim Jepang juga bisa Ya tim Jepang kan 6 orang Misalnya nih Ya sisanya ya ini guys Ya 4 orang non Japan Jadi gampang sih ya 4,5 tuh gede banget Nah ini mungkin orang banyak gaca ini ya Ada stamina cost down juga ya Wah Wah Gila asik banget Ya karena tinggal colok tricolor Ada stamina cost down guys Jadi bisa shot-shot terus ya Dan ada stamina killer Ya ngabisin stamina nya defender 15% sama keeper sekalian ya Wah ini sih Kayak Genso gitu sih Madesu guys Genso ya Ketemu dia Madesu nih Genso nih Apalagi Genso Zenso ya Zenso yang paling GG ya Itu Biru ya Dia hijau guys Ya kelar udah Zenso gue Ada kampret Kalau ketemu Napoleon ini sih Genso gue mampus guys Ya jadi Menurut gue Napoleon nya bagus ya Menurut gue Ya kan tiap youtuber beda-beda pandangannya ya Kalau menurut gue bagus Ya menurut gue bagus Tinggal nge-shot nge-shot doang guys Ya tapi Kalian perlu Pierre yang tadi ya Pierre debuff biru ya Baru mantep Jadi Napoleon nya ada tenacity guys Oke sekarang kita lihat bahas Pierre yang ini ya Gue suka kebalik-balik nih Napoleon Pierre ngomongnya Oke Pierre yang ini warna merah ya Pierre merah baru coy FWAM Rising Sun Begitu shot nya Gak gitu gede Kayak si Napo ya Karena Pierre ini lebih ke Playmaker kali ya Ya dia lebih ke playmaker ya Dibandingin Shooter sebenarnya ya Dribble nya gede banget ya 9500 Ya Power dia kecil ya 5400 Jauh sama si Napo ya Napo tadi 7000 Dia cuma 5000 guys Ya sebenarnya Ini sih bisa Shooter juga boleh Jadi shooter guys ya Cuma jadi shooter ya Gak gitu maksimal Paling bisa ditangkap keeper sih Ya Nah tapi dia Bisa untuk shooter juga ya Ada GK killer 5% guys Ya ada stamina killer juga ya Buat ngabisin stamina keeper Ya udah gitu Bone nya juga mantep sih 4,5 ya Sama kayak si Napoleon Ada tenacity yang ini guys Ya PR yang ini Tenacity tapi Waduh Ya gak tau ya Gue sih lebih suka PR yang satu lagi Yang debuff ya Jadi Napo nya tuh maksimal ya Napo nya ya Kalau ini kan Ya dia buat ngapain sih Aduh tenacity ya Ya ini ribetnya ya Attack at the scene of fire Ini pasifnya Kalian mesti ngabisin dulu Staminanya guys Kan ribet kan Ngabisin stamina Baru kalian Force nya lebih GG ya Tambah 25% lagi ya Cuman Ya tetep aja Untuk PR ini Kalian lihat shot nya ya Gak ada yang GG guys Kecuali itu ya Yang berdua itu Yang mahal itu ya Apa sih namanya Gue lupa deh Shot dia memang Napo yang Yang apa Yang paid tuh Yang mahal banget Yang beli di shop itu Lebih gede ya 4,75 kalau gak salah ya Ini 4,50 doang Tapi dia bisa di shot Dari jarak jauh Sama dari pinggir lapangan ya Ya buat nge-spam-nge-spam doang sih Tapi dia lebih ke Playmaker sih guys Dribl nya gede Pas nya lumayan Tackle nya lumayan Intercept nya lumayan ya Tapi intercept nya kecil banget Ya speed nya sama teknik nya Juga lebih gede dibanding power ya Jadi sebenernya dia Sebenernya bukan untuk penyerang sih Ya tapi gue kurang gitu suka sih Gue lebih suka PR yang satu lagi Yang debuff ya Yang naponya bagus ya Yang paling bagus Napo kedua PR nya guys Oke Kita langsung aja test ya 1 db Capa tuh langsung dapet cuy Gak lama gue ngerin bo Aduh Halloween Trick or Treat Ya tapi Tadi ada kelelawar ya Kelelawarnya Bolanya keren ya guys Bolanya ya Bolanya keren loh Gue kira tadinya lambang Batman guys Satu db gak dikasih ya Pelit banget loh Pelit banget loh Wih itu Tsubasa sama Hyuga nya pake baju Halloween guys Tendangnya ya Wih Keren 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 Lagi Halloween Sampai minggu depan ya Banyak-banyak Film horror juga nih Oke Oke kita satu db lagi Yang ini ya Coba ya Siapa tuh dapet hino kan Kemarin nge-left Lawan hino musuh Gege banget ya Gue jadi ngiler Sama hinonya cuy Ayo dong Wah Tembus kah Ih sorry Ih sorry Satu db dapet guys Sorry Satu db dapet guys Hino 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 Sumpah kesel banget gak sih Ya ini Urabe biru yang lumayan baru sih Cuman tetep aja udah punya dua gue Oke kita langsung aja ya Step 1 sampe step 5 ya guys Ya kita Tes Dapet siapa ini Wuh Ada banner chance guys Doing Ya Zaman sekarang lah Banner chance sama konfetima Boong ya Slayer juga kadang-kadang nipu guys Wih Jadi suser sih itu Wih Oke Jong Jong Oke Yang kedua ya Step 2 guys Step 2 Step 2 Trick or treat Wah Jong lagi Cuy Gila ya Subasa sama Snyder ya Karan ya Wih Serem menjadi vampir ya Roberto jadi vampir Ya Membawa kebusukan Jong 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 Ada yang bilang ya Ini game Kartan Tsubasa ini game Dajjal Game Dajjal Oh my god Game Dajjal Kita datang game Dajjal Dapet siapa ini Di step 3 Garansi SSR Kalau misalnya Nggak dapet napo Atau nggak dapet pier Si Dajjal Tapi kalau dapet napo Atau dapet pier Nggak jadi Dajjal Nggak lah ya Nggak lah ya Kapten Tsubasa mah Gue demen banget guys Dari gue kecil Cuy Ya Game-nya bagus Cuman Gachanya Gachanya Kentut Lihat tuh Dapet trial Yang di banner siapa Dapet siapa ya Gue nggak sabar nih Nungguin tahun depannya Untuk tahun depan Katanya ada game Kapten Tsubasa Di handphone yang baru guys Tahun depan ya Tahun depan ada game Kapten Tsubasa baru Di handphone Semoganya bagus ya Itu yang bikin Kayaknya China Yang bikin sih guys Yang bikin China Semoga bagus ya Buktinya kayak Pokemon aja ya Pocket incoming ya Yang bikin China Bagus banget ya Game-nya ya Pokemon-nya ya Semoga aja Tahun depan ada game Kapten Tsubasa baru ya Dan pasti ada Gachanya juga Yang pasti Game-game handphone Atal-atal ada Gachanya ya Oh ya by the way Nanti minggu depan Gue mau main Seven Night 2 ya Minggu depan guys Eh Minggu depan apa Dua minggu lagi ya Release ya Gue nggak tau dah Pokoknya Awal November kayaknya ya Awal November itu Ada dua game baru ya guys Ada Ada PUBG New State ya PUBG New State Sama PUBG New State Sama Ya itu Seven Night 2 ya Wih keren loh Auranya ya guys Roberto-nya ada Wih Roberto sama Tsubasa guys Gila Vera tadi ada Itunya ya Ada kelelawarnya gitu ya Keren Wow dua guys Apakah ini sepasang Hah Napo dan Pierre Sepasang kan Napo dan Pierre Oh tiga Gila Wow Langsung dapet Pierre-nya coy Sekali Oh Oh Halloween Cruiver Dapet juga Apakah yang dibawa itu Napo Kentut lah Koram Hahaha Yah Nggak dapet Naponya guys Ya Yang bagus Naponya sih Ya sudah lah ya Oke deh temen-temen Saya Mishirnya Kapten Tsubasa Thank you guys Sudah nonton Jangan lupa di like Jangan lupa komen Jangan lupa share Jangan lupa subscribe Bagaimana belum Kita akan lagi video berikutnya Besok ya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Bye bye sub indo by broth3rmax